Realisasi penerimaan kantor wilayah Direkturat Jenderal Pajak Kalimantan Barat tahun 2019 tercatat sebesar 86,76 persen dengan pertumbuhan mencapai 6,788 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan penerimaan tahun 2018 lalu. Berdasarkan pendataan, pertumbuhan tertinggi terjadi pada pajak bumi dan bangunan yakni membaik dari 269 miliar menjadi 320 miliar rupiah atau bertambah sekitar 18,96 persen. Ini satu capaian yang bisa kita pembuka di tengah situasi yang cukup menekan khususnya di sektor sawit yang tadi kelihatan angkanya pertumbuhannya negatif. Tapi walaupun begitu kita masih mampu mempertahankan pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan pajak nasional. Kita mendukungkan 5,26 persen sementara dari sisi nasional baru 4 persen. Tak jauh dengan realisasi, target penerimaan pajak juga ikut positif. Terjadi peningkatan 21,88 persen dari 6,46 triliun menjadi 7,82 triliun rupiah. Dior Setiawan, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.